Intro Lagi sibuk bikin project-project sih, project-project bikin furniture gitu Gue lebih ke industrial design yang berbawa dengan besi dan kayu di mix gitu Jadi kolaborasi antara kayu dan besi Intro Ternyata itu masalah kayak hasrat sih ya Hasrat gue gitu kan Karena kan gue biasanya lo tambang Tambang? Iya Gue main tambang, gue kotor tambang Ya gue belajar ngelas, belajar segala macem di tambang Dan bikinnya pun gara-gara itu sih, gara-gara Tambang tutup Gak boleh export ya akhirnya mau gak mau harus hidup ya Gitu harus hidup Ya mencoba lah dengan mengkreasikan apa yang ada di workshop gue gitu gitu Ada kayak besi bekas, kayu bekas ya gue bikin aja jadi furniture gitu Intro Sama sekali gak, bokap gue pengusaha, nyokap gue ibu rumah tangga Dan Emang gue nyeleneh aja sih, kayak anak paling anehnya sendiri sebenernya Gue ada brand cuman memang belum jalan banget Karena memang semua kan gue kerjain sendiri nih Dari mulai ketemu klien, design, cari bahan, kerjain, pengiriman gue kerjain Jadi kayak one-man show lah gitu Karena buat gue masih bisa gue handle sendiri nih Makanya sometimes Jadi orang-orang bilang, eh mana brand lu sih gitu kan Aduh gue belum punya brand nih, tapi gue udah bikin gitu Cuma tinggal di-release aja sebenernya Sama-sama Order pertama gue sebenernya gak menghasilkan sih sebenernya Jadi gue Jadi gue Bikin Something Terus gue kasih Lu mau gak meja gue nih? Berapa harganya? Serah lu aja nih How much you appreciate my work size? Gue bilang gitu Seberapa Lu menghargai kasih karya gue aja gitu kan Nah ternyata orang Indonesia tidak bisa begitu Dia beri kasih harga di depan Nih, meja ini Sejuta, dua juta, tiga seribu, dua seribu ya gitu Tapi gue merasa Ah, masa sih gak bisa gitu Akhirnya Tapi akhirnya setelah bergunaan waktu Memang tidak bisa digituin Lebih kita pasang harga Kita set, agak sekian gitu Semua produk yang gue buat Sebenernya I'm trying to be honest with my material yang gue pake Jadi kalo memang gue pake besi, pake kayu Gue lebih suka tidak di finishing atau di cat sebenernya Raw Raw Jadi kalo kayu ya kayu asli Gue gak pake Gue gak pake wood stain Gue hanya coating aja sih sebenernya Gitu Ah, gak tau ya Gue lebih suka Jujur aja sih dengan material yang kita pake gitu Kalo memang kayunya warnanya putih ya putih aja Nggak usah lu temen-temen Atau lu gak usah warna-warnain gitu Lament natural Lament natural Tepatnya Gitu 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 Setelah beribu baca ke waktu Jadi kita bingung nih gitu Kalo kita ngikutin kita punya passion Kita punya idealis gitu Kita gak makan sebenernya Jadi akhirnya gue bikin dua Kalo memang kita yang memang Ada orang request apa Kita turutin customer mau nyeri kasih apa ke kalian Cuma kalo memang idealis sih gue Ini gue Lu mau beli Enggak ya gue gak apa-apa It's just for fun sebenernya Biasanya gitu Biasanya gue kasih maksudnya mereka Mas kayaknya Atau mbak lebih bagus kayak gini sih Menurut saya Cuman Gatau karena semua orang tidak suka Semua suka yang raw gitu kan Cuman kalo buat gue Harus punya identitas gitu Di setiap barang yang gue bikin Harus ada identitas gue Semua dari situ Tapi akhirnya mereka mengerti Ya udah gak apa-apa mas Dia bilang gitu Gak apa-apa saya oke kok Gitu Kalo gue sih Menyarankan gitu ya Di Indonesia ini banyak banget sebenernya Karya-karya anak bangsa yang Keren-keren banget gitu Yang memang dia bikinnya pake passion Gak cuma mikirin duit Tapi memang dari hati mereka bikinnya gitu Mereka Mereka berpikir yang Bagaimana caranya ini Kita bisa berkreasi sebenernya Nah Kalo dari barang-barang luar Buat gue ya itu Pacuan sih Kayak kita Supaya berpacu nih Gitu berpacu Supaya kita gak kalah sama orang luar sebenernya Karena semuanya di Indonesia tuh ada Kayu Orang luar kan sebenernya di Indonesia kok Kenapa kita gak bisa Kita orang Indonesia sendiri Gak bisa berkarya dengan apa yang kita punya sebenernya Menurut gue itu akan lebih bagus Bagus kalo kita berkarya dengan apa yang kita punya gitu Orang dari luar ya Hanya sebagai pemacu aja sih Pemicu untuk yang Aduh kita kerja keras nih Supaya kita bisa berkarya Dan dilihat dunia juga sebenernya Ya kalo orang di Indonesia Sesuduh dirinya juga tau ya Kalo kayu pasti Jepara banyak gitu Jepara banyak banget Kayunya lu mau kayu apa aja ada sebenernya Jepara Gitu Dan kualitasnya juga Bagus gitu Karena mereka juga banyak ekspor gitu kan Keluar gitu Mereka keren-keren barang-barangnya gitu Tapi Di Jogja pun juga gak kalah keren Seniman-seniman tuh keren-keren Kreatif-kreatif gitu Maksudnya apa yang kemarin ada pameran tuh Di Jakarta keren banget Banyak ternyata yang memang independen Atau yang dari sebuah kayak Perkumpulan gitu Mereka Show mereka punya barang Dia punya furniture keren-keren banget Gitu Bandung juga banyak yang disana keren авastan Bagaimana Kabupaten Keren Terima kasih.